Intro Berikut adalah seekor sibut dan sebuah jamur Dari kondisi diam, sibut perlahan bergerak lurus menuju jamur Bagaimana menganalisa gerakan dari sibut ini? Dalam hal ini, kita membutuhkan sistem koordinat dan alat ukur waktu Pada waktu tertentu, sibut mencapai titik tertentu Kita bisa menandai posisi ini sebagai sebuah titik Awalnya pada saat D sama dengan 0 menit, sibut berada di X sama dengan 0 cm Anggap saja panjang satu kotak adalah 1 cm Pada D sama dengan 1 menit, sibut berada di X sama dengan 2 cm Pada D sama dengan 2 menit, sibut berada di X sama dengan 6 cm Pada D sama dengan 3 menit, sibut berada di X sama dengan 12 cm Dan seterusnya, hingga sibut mencapai jamur Menggunakan konsep dari tutorial sebelumnya Kecepatan sibut pada segmen pertama adalah V1 sama dengan 2-0 per 1-0 sama dengan 2 cm per menit Kecepatan sibut pada segmen kedua adalah V2 sama dengan 6-2 per 2-1 sama dengan 4 cm per menit Kecepatan sibut pada segmen ketiga adalah V3 sama dengan 12-6 per 3-2 sama dengan 6 cm per menit Dan seterusnya hingga mencapai V5 Ternyata, semua segmen dalam selang waktu yang sama memiliki kecepatan yang berbeda-beda Namun demikian, selisih kecepatan antar segmen adalah tetap Dalam kasus ini, selisihnya adalah 2 cm per menit Artinya, kecepatan setap segmen berubah secara teratur Gerak lurus seperti ini dikenal sebagai gerak lurus berubah peraturan atau GLBB So, gerak lurus berubah peraturan dapat didefinisikan sebagai Gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan perubahan kecepatan yang tetap Ini adalah seri pengenalan dari GLBB Semoga tutorial singkat ini dapat memberikan manfaat yang berguna Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Zahraib Terima kasih.